Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Gus Wandi dari Jakarta, memang sengaja datang ke Dini Auto Detailing ini untuk didetailkan, kotoran-kotoran yang ada di mobil. Alhamdulillah hasilnya bagus, kualitas pekerjaannya baik, pelayanannya juga oke, mudah-mudahan Dini Auto Detailing ini semakin sukses dan semakin besar, mudah-mudahan, semangat. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing, sekarang kita ada pengerjaan mobil Isuzu Panther lagi Grand Touring yang datang sangat jauh dari Jakarta. Mobil ini datang dengan keadaan yang maya sekali, baratan-baratan halus, swimmark dan juga kera-kera di sela-sela bodi mobil. Langsung setelah mobilnya datang, kita cek seluruh kondisi modi mobil, kemudian kita naikkan ke Hydrolis untuk melakukan proses Under Carriage Detailing. Mobil Penter kali ini tidak hanya salon total, melainkan ini adalah paket coating nano-ceramik. Jadi cat yang warna hitam ini akan kita bikin lebih kinclong dan terproteksi. Setelah semua rodanya kita lepas, kita bongkar, sekarang kita bersihkan menggunakan High Pressure Cleaner. Untuk pembersihan menggunakan High Pressure Cleaner ini, menggunakan tekanan 120 bar agar dapat merontokkan kotoran, kera-kera dan juga noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil ini. Penyemprotan ini harus dilakukan dengan detail dan juga teliti agar hasilnya maksimal dan pembersihannya dapat menyeluruh. Apalagi ini adalah mobil yang usianya sudah bisa dibilang tua, jadi penting bagi kita untuk merawat kondisi mobil ini. Untuk kondisi mobil ini juga sangat terawat dan masih sangat mulus, jadi vannernya bagus sekali. Apalagi nanti saat kita coating, pasti hasilnya lebih kinclong lagi. Biasanya kotoran dan kera-kera yang ada di kaki-kaki mobil ini jika dibiarkan terus-menerus selama belum diandikarat, bisa menimbulkan korosi dan muncul karat di kolong kaki-kaki mobil. Jadi penting untuk menjaga kebersihan kolong kaki-kaki mobil kita ini. Perniat, kolong kaki-kaki mobilnya sudah jauh lebih bersih dari yang sebelumnya. Setelah kita hack pressure cleaner, sekarang kita detailing kolong kaki-kakinya, kita bersihkan gunakan degreaser. Untuk proses detailing kolong dan kaki-kaki mobil ini kita gunakan kuas dan juga degreaser untuk dapat pengangkat kotoran yang berada di sela-sela yang tidak terjangkau oleh hack pressure cleaner. Jadi kita detailing secara detail dan teliti lebih dalam lagi. Terima kasih telah menonton! Setelah kolong kaki-kakinya bersih, sekarang kita pindah ke velgnya. Untuk velg juga kita bersihkan, jadi kelima velg sekalian dengan velg cadangannya, eh maksudnya kelima roda beserta roda cadangannya kita turunkan kemudian kita bersihkan semuanya. Terlihat kotoran yang ada di roda ini banyak sekali, hingga warnanya kecoklat-coklatan. Jadi sudah mengeras, sudah lama tidak dibersihkan. Karena pembersihan itu bagian dari iman. Untuk pembersihan roda ini tidak hanya bagian luar velg, tapi bagian dalamnya dan bagian sela-sela lubang baut juga kita bersihkan. Agar velg terlihat pincerol lagi seperti baru. Dan seperti ini hasilnya, velg yang tadinya warnanya kehitam-hitaman karena dipenuhi oleh kotoran, sekarang jauh lebih bersih. Biasanya kotoran yang ada di velg ini tidak hanya kerak-kerak dan juga noda debu yang menempel, melainkan juga ada noda aspal yang menempel di diding velg. Terima kasih telah menonton. Lanjut, selesai kita antar ke adisi detailing, sekarang kita detailing bodinya. Untuk detailing bodi ini, bertuja untuk menghilangkan kerak yang ada di seluruh bagian sela-sela pada bodi mobil. Sela-sela pintu, sela-sela sambungan bodi, dan juga sela-sela emblem. Jadi kita bersihkan semuanya menggunakan degreaser. Terima kasih telah menonton. 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 Ini yang ditutupi apa saja? Fuse! Fuse sama apa? Anda kok? Kurang gimana? itu kan ya dijelaskan mungkin disini fius, fius, fius adalah sekring fius itu yang dibes di tangan nih kalau kalian diukur saking situ itu namanya amuni apa? impus salah ya ini sumber penghidupan suatu mesin jadi sebuah kotak hijau ini ya mas? iya, ini biasanya kalau tidak ada ininya tidak hizuk tidak hizuk ini nyawa ini kemudian untuk pembersihan mesin ini kita bersihkan menggunakan engine decreaser dari Mcwire untuk pembersihannya juga cukup kita semprotkan cairan pembersihnya kemudian kita gosok menggunakan kuas untuk pembersihan ruang mesin ini kita harus teliti detail dan juga hati-hati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan ini macam-macam yang kuasa jeb iya, kuasa jeb ini namanya ini kalau mesin ini merupakan sebuah bagian terpenting dari sebuah mobil jadi mesin ini adalah merupakan jantung dari mobil ini jadi harus kita jaga kebersihannya kita jaga kondisinya apalagi biasanya ada tikus-tikus nakal jika ruang mesin kita kotor, tikus bisa masuk dan naik ke dalam kabin mobil lanjut setelah proses kita detailing sekarang kita high pressure kiner mesinnya tapi untuk mesin ini kita high pressure dengan tekanan 50 bar saja agar tetap aman dan menghilangkan mengangkat kotoran kera yang ada di ruang mesin lanjut sekarang kita dekontaminasi bodinya untuk dekontaminasi bodi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran debu dan juga noda yang ada di bodi mobil jadi bodinya harus bersih sebelum kita naik ke proses resep policy dan juga pembongkaran interior ini lebih harga salah itu bagus sepatutnya sepatutnya dan sekarang kita bongkar interiornya dalamnya masih mulus ya Mas ini kan mobil terawatan Mas itu bisa sepatutnya dengan yang pintar dan sekarang kita bongkar interiornya Masa gaya-gaya abut nggak? Terah abut ya? Terah abut ya Ini sedikit apa ya? Belum pernah dibongkar ya ini Mas? Iya, mungkin saya lololah Ini lagi proses eksekusi, Mas Eksekusi? Di eksekusi? Di lepas semua ya jobnya ya? Semua tetap bongkar total ini Kenapa kok dibongkar total ya Mas? Ini kan Mobil udah lama Mobil luah Waktunya Salon lah Mas Jangan menunggu Yang Tidak pasti-pasti Mas Nunggu kotor itu buruk Mas Bisa jadi bawahnya udah kotor ketambahan Atasnya kotor ya Mas? Kita jangan Ini terlihat bersih itu Bersih Mas Kalau bersih itu belum tentu bersih Kemudian kita bongkar interiornya Untuk membongkar interior ini kita bongkar Mulai dari jogger berdasar hingga Semua bagian trim-trimnya Dari depan sampai belakang Dari depan sampai belakang Jangan tinggal Dari depan sampai belakang Dari depan sampai belakang Jangan tinggal adik apa itu cek rasa piroh enggak ngapain ngapain anaknya wangka loh apa mas ay ay apa ini mas ini kondisi ini audio mas iya iya enggak tahu mas karena itu di bersihkan biar makin begini loh mas glowing ayah glowing nanti kan naik optik juga ini makin kuat-kuat lagi mas makin kuat makin jadi makin kuat jari makin kuat jari mas layo layo iya makin kuat makin kuat makin kuat makin kuat ini mau diputar ini kan diputar nanti kita ke wawasan kita jemput ini mobil tapi saya bisa menilai mobil ini dalam kondisi mobil baik 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 banget ya mobil ini itu mobil ini sama orangnya juga kayaknya mobil kesayangan kelihatan ya mas ya padahal ini tidak pakai iya tidak pakai kalop biasanya itu kalau orang-orang itu tidak pakai kalop wah ini rusuh sekali mas kalau ini tidak pakai kalop tapi kondisinya saya sudah mengatakan terima kasih 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 Sekarang adalah proses pembersihan pada joknya. Untuk proses pembersihan jok ini kita bersihkan menggunakan alu barbas cleaner dari McWire juga. Kemudian kita kombinasikan dengan Spawn Magic untuk dapat mengangkat kotoran dan noda yang ada di lapisan luar pada jok kulit ini. Jadi kulit jok akan jauh lebih cerah warnanya karena kotoran yang ada di permukaannya sudah terangkat keluar. Setelah selesai kita bersihkan menggunakan alu barbas cleaner, nanti akan kita buat juga bagian sela-selanya. Kemudian ini adalah proses penguapan di interior mobil. Jadi interiornya juga kita uap agar bersih dan mengangkat kotoran yang ada di sela-sela. Selain itu karena ini adalah uap panas, dia juga dapat sekaligus mensferilkan dan membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam kabin mobil. Ini bukan bubuk bater yang ada di sela-sela itu rumah. Oh, bubuk bater. Oh, bubuk bater. Bubunya pakai mobil. Ya, yang bubunya akan berbater amperisi oleh petuner. Kalau kita apikasiannya dengan Spawn Magic, kemudian akhirnya jawab. Gokel-gokel ya lagi yang berbater. Gokel-gokel ya lagi yang berbater amperisi oleh petuner. Gokel-gokel ya lagi yang berbater amperisi oleh petunera. Gokel-gokel ya lagi yang berbater amperisi oleh petuner. Jadi di sini tidak bisa menerang kecuba. Ini kotoran-kotoran dari Magnific. Kamu tidak bisa menerang kecuba. sekarang kita bertemu dengan mas Irfan lagi dan lagi mas Irfan seperti apa kenapa sering sekali ngasih kamera karena apa ya ini kan protek protek yang kita keren banyak yang berhormat yang penting hasilnya wonderful lanjut sekarang kita bersihkan lantai dasarnya untuk lantai dasar ini kita sampul kita bersihkan menggunakan kuas hingga ke sela-sela yang sempit jadi kita bersihkan semuanya agar lantainya bersih dari kotoran yang menyebabkan karat dan korosi yang ada di lantai dasar mobil ya hei gantri rumpur rumpur panas 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 bergantungnya bakumnya kalau nggak apa-apa bersih sekali mas sampai nggak ada ini, nggak ada kotorannya lagi lho iya, tebu itu sudah hilang tebu-tebu sudah hilang ya pak istimewa tebu-tebu sudah hilang istimewa pak aduh-aduh, apa mau? yes setelah lantai dasarnya kita bersihkan sekarang kita pasang perdam bawaannya kemudian untuk memasang audionya juga kita harus perhatikan, kita harus teliti agar pemasangannya benar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan iya mas, apa sih yang ini? berupan berapa? berupan kurang bantar itu berdam mas berdam mas ini nggak diganti mas lepas nih mas mangel ini memang masih bagus ya perdamnya mas oh iya hati-hati apa? ini memang enak banget enak banget enak 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 sesuai dengan melakukan pada lantai dasar mobil sesuai dengan melakukan pada lantai dasar mobil selamat menikmati 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 e-c-c-c-c-c melihat enak banget sepanjang ini di Setelah interiurnya terpasang semuanya Mulai dari karbat dasar dan jognya sudah terpasang kembali seperti semula Besok akan kita lanjut dengan proses 3 step polishing dan finishingnya Jadi, nantikan terus video part keduanya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih banyak yang telah menonton dan tunggu lanjutannya besok Bye-bye dan hati-hati di jalan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!